Hai sahabat liputanam.com balik lagi sama Fionisa di headline liputanam.com episode 26 Mei 2022 Headline hari ini adalah perwira aktif TNI Polri jadi pejabat kepala daerah Apakah ini merupakan tanda kembalinya duit fungsi? Simak penjelasannya Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Sulawesi Tengah Yakni Brijen TNI Andi Chandra Asaduddin ditunjuk untuk menjabat sebagai Bupati Seram Bagian Barat Maluku Chandra menggantikan Bupati Seram Bagian Barat yakni Yus Akerina yang masa jabatannya berakhir pada 22 Mei 2022 lalu Penunjukan ini dilakukan sebagai bagian dari habisnya masa jabatan 101 kepala daerah di tahun 2022 ini Tujuh di antaranya adalah gubernur, 76 bupati dan 18 wali kota Namun penunjukan perwira TNI untuk memimpin sebuah daerah mengundang reaksi negatif Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Perludem, Kode Inisiatif, Pusako Andalas dan Puskapol UI meminta Kemendagri membatalkan penunjukan Chandra karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi Bahkan Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Nasdem, Saan Mustafa, mengaku khawatir ini akan kembali memunculkan dui fungsi ABRI seperti di era Orde Baru Menurut ia, masuknya TNI Polri ke ranah-ranah sipil harus dihindari Namun Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menampik anggapan tersebut Mahfud memastikan tidak ada larangan sama sekali dalam regulasi yang berlaku saat ini soal penunjukan perwira TNI Polri memimpin sebuah daerah Regulasi itu adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang melarang TNI menduduki jabatan sipil di luar 10 institusi Regulasi ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Terakhir, Mahfud menyebut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2022 yang terbit pada 20 April 2022 Dalam putusan itu, kata Mahfud, sepanjang anggota TNI Polri itu sudah diberi jabatan tinggi media atau Pratama boleh jadi pejabat kepala daerah Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau PERLUDEM Khoirunisa Nur Agustyati mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah mengangkat perwira TNI aktif sebagai kepala daerah bisa mengingatkan kembali terhadap duifungsi ABRI Ia mengatakan di era Orde Baru ditegaskan dalam Undang-Undang bahwa prajurit TNI Polri mengembandui fungsi angkatan bersenjata Republik Indonesia yaitu sebagai kekuatan pertahanan keamanan negara dan kekuatan sosial politik Ia menilai dengan adanya pejabat kepala daerah dari unsur TNI Polri tidak sesuai dengan semangat reformasi Ditambah lagi, regulasi yang ada saat ini mengatakan prajurit TNI Polri hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri dari jabatannya Hal senada disampaikan Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari yang mengatakan putusan MK dengan UU TNI dan kepolisian sejalan yakni melarang perwira TNI Polri aktif untuk mengisi jabatan kepala daerah Ferry melanjutkan maksud dari TNI Polri aktif dalam regulasi itu adalah mereka yang masih menjabat di kesatuannya dan belum pensiun Jadi bukan karena ia sedang menjabat di tempat lain karena hal itu tak membuat ia berhenti atau pensiun dari TNI Polri Apalagi lanjut dia, putusan MK terkait masalah ini membuat Mendagri harus membentuk peraturan pelaksana untuk memperjelas dilarangnya TNI maupun Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah Namun, very pesimis Pemerintah akan menanti putusan MK tersebut karena ia melihat rezim pemerintahan Jokowi sebenarnya sudah mengembalikan dui fungsi TNI Polri itu sejak beberapa waktu belakangan Hanya saja langkah itu tidak digembar-gemborkan Tidak hanya soal penempatan anggota TNI Polri sebagai kepala daerah yang dikritisi publik Namun, Indonesia Corruption Watch juga turut mempertanyakan pengangkatan lima gubernur yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavia Kepala Divisi Korupsi Politik ICWE G. Prima Yoga mengatakan pihaknya menyoroti tiga hal dalam pengangkatan para pejabat kepala daerah tersebut Pertama, proses pengangkatan kelima pejabat kepala daerah tersebut tidak dilakukan secara transparan dan partisipatif Sejak awal, nama-nama calon pejabat muncul hingga akhirnya dilantik Publik tidak pernah dilibatkan dan diberikan informasi yang jelas mengenai prosesnya Dia menilai tidak pernah ada informasi soal rekam jejak, kapasitas, integritas serta potensi konflik kepentingan dari si calon Kedua, kata Egi, konstitusi telah mengamanatkan kepala daerah dipilih secara demokratis Tetapi pemerintah dinilai lalai soal ini dan pengangkatan pejabat semestinya ikut melibatkan pihak lain di luar pemerintah Ketiga, Egi mengatakan publik berhak mempertanyakan proses pengangkatan pejabat kepala daerah Namun, hal itu dibantah Mendagri Tito Karnavian Ia mengklaim penunjukkan lima pejabat gubernur yang dilantik sudah dilakukan secara demokratis lewat mekanisme sidang Pejabat gubernur terpilih disebut sudah melalui tahapan penjaringan yang selektif dan mempertimbangkan usulan masyarakat hingga kemudian diputuskan lewat mekanisme sidang Tito mengatakan usulan nama-nama calon yang disampaikan kepada presiden Kemudian dilaksanakan sidang yang dipimpin langsung presiden dengan didampingi menteri dan terjadi mekanisme yang demokratis untuk diputuskannya nama-nama yang menjadi pejabat kepala daerah Di sisi lain, Tito mengatakan tidak mungkin mendengarkan seluruh aspirasi rakyat karena ini berbeda dengan pilkada atau mekanisme pemilihan melalui DPRD Namun, begitu ia memastikan pemerintah tetap menjaring aspirasi Demikian headline LiputanTam.com hari ini Saya Afifah Hirunisa pamit Selamat melanjutkan aktivitas Stay safe and stay healthy Bye!